Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu ya Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Coach Carter Film ini dibuat pada tahun 2006 dan berdasarkan kisah nyata Film ini sendiri bergenre drama olahraga Dibintangnya oleh aktor terkenal Samuel L. Jackson Yang memerankan sosok Kenny Ray Carter Film diawali dengan pertandingan antara SMA Richmond melawan SMA St. Francis Di pertandingan ini Carter datang untuk menonton anaknya bermain Anaknya bersekolah di SMA St. Francis Dilihat dari titik akhir permainan T.E. Crane berhasil melakukan slam dunk Tepat di hadapan pemain Richmond Crane melakukan trust talk dan keributan pun terjadi SMA St. Francis lebih disorot media karena memiliki pemain yang bernama T.E. Crane Adegan beralih menyorot Carter yang sedang berjalan mendatangi ruangan pelatih SMA Richmond Carter diminta untuk menjadi pelatih SMA Richmond Tapi Carter belum mengiakan Ia butuh waktu untuk berpikir Sesampai di rumah Carter berunding bersama istrinya Apakah ia harus mengambil tawaran melatih itu Carter juga menyebutkan ia akan digagi 1000 dolar untuk 4 bulan ke depan Istrinya pun menyuruhnya mengambil tawaran itu Pagi harinya Carter mengantar anaknya ke sekolah Anaknya bernama Damian Carter Di depan sekolah mereka berdebat Karena Damian ingin bermain di bawah kepelatihan ayahnya Latar berarih di SMA Richmond Carter telah sampai dan menanyakan apakah tawaran melatih masih ada kepada kepala sekolah Dan Carter pun menerimanya Carter diperkenalkan oleh mantan pelatih SMA Richmond Carter pun memperkenalkan diri Tapi tidak diharapkan oleh para pemain basket Malah ia menjadi bahan olokan atau bahan ejekan para pemain Carter membuat aturan yang sangat disiplin Setiap perbuatan apapun pasti ada konsekuensinya Carter menjelaskan aturan dan tetap tidak diharapkan Malah ada anak yang melempar bola basket ke keranjal Carter juga mewajibkan semua pemain menggunakan panggilan Sir Untuk memberikan panggilan hormat kepada satu sama lain Para pemain diberikan kontrak Isi kontrak menyatakan para pemain harus memiliki nilai rata-rata 2,3 atau setara dengan C+, Tidak boleh bolas pelajaran dan harus duduk di barisan depan setiap pelajaran Timo Cruz mengajak Carter dan Carter mengirutnya keluar dari tempat hatihan Tapi Cruz menolak Soal sana pun menjadi panas Timo Cruz terpancing emosinya dengan perkataannya Timo Cruz pun pergi keluar gym dengan sangat kesal Lalu Carter bertanya apakah ada lagi pemain yang tidak setuju dengan isi kontrak tersebut Yang tersisa tinggal beberapa pemain Dan Carter menyuruhnya ke pinggir lapangan untuk makan emaknya Di sesi latihan berikutnya Junior datang terlambat dan mendapat hukuman Lalu ia mengatakan omong kosong kepada Coach Carter Dan ia pun mendapat bonus tambahan hukuman Berhasil di majaya Setelah latihan Warp dan Lyle berjalan pulang Lalu datanglah mabuzeta mengambil mereka Mereka ditudang senjata Dan ternyata itu adalah Timo Cruz teman mereka Setelah asyik berbincang dengan teman-temannya Siapa punya Timo Cruz yang bernama Renny Ingin cepat pergi karena dia ada urusan Di hari berikutnya Carter mengadakan rapat dengan para orang tua murid dan anaknya Carter juga menjelaskan kalau ia ingin para pemain berkesempatan mendapatkan beasiswa atletik Dan jangan sampai basket melupakan jati diri mereka sebagai pelajar Di malam yang sama Damien memaksa Carter agar setuju dengan kepindahannya ke SMA Richmond Setelah kepindahannya ke SMA Richmond Damien datang terlambat ke latihan Dan mendapatkan hukuman dari ayahnya Carter tidak pandang bulu meskipun Damien anaknya Pertandingan pertama mereka melawan SMA Hercules Warp melakukan layup dan terkena blok Timo mengejeknya bersama dua pemain yang berhenti dari teman-temannya Richmond Waktu tersisa sedikit lagi Hercules unggul dengan selisih tiga angka Pelanggaran didapat oleh Hercules tetapi pemain Hercules gagal memasukkan free throw Canyon mendapatkan rebound dan menggepar kepada Damien Damien membawa bola ke depan dan melakukan layup Selisih tinggal satu angka Pemain Richmond melakukan press defense Canyon berhasil memotong bola Memberikan kepada Damien dan Warm berhasil memasukkan bola Waktu pertandingan pun telah habis Richmond menang dengan skor 57-56 selisih satu angka Setelah pertandingan Timo mendatangi teman-temannya Untuk perayakan kemenangan SMA Richmond Setak berapa lama datanglah Rene sepukulnya Timo Timo mendatangi Rene untuk menyetorkan uang hasil berdualan narkoboy Pada sesi latihan berikutnya Timo sedang evaluasi pertandingan sewaktu melawan Hercules Timo Cruz muncul dalam sesi latihan tersebut Dan bertanya apa yang ia harus lakukan agar bisa bermain Carter juga terus menekan Timo Untuk segera menyerah saja dan tidak melanjutkan hukumannya Pada sesi latihan berikutnya Tiba penghitungan hasil hukuman Timo Cruz Tapi Timo Cruz tidak bisa menyelesaikannya Dan terpaksa diusir dari gym oleh Carter Tapi tiba-tiba Rene sepukulnya membantu Dimo Cruz Untuk menyelesaikan sisa hukumannya Itulah atas dua tim Sesuai senang ditanggung bersama Pertandingan demi pertandingan dimenangkan SMA Richmond Dan itu pun mencuri perhatian media setempat Dengan empat kemenangan beruntun yang dicapai oleh SMA Richmond Jadi memang dari filmnya Pertandingan tidak ada di bayangkan Memang di cut-cut gitu ya Film berlanjut ke adegan Dimana Carter sedang menceramai anak-anak Karena mereka masih sering bolos dalam pelajaran Niat Carter baik agar nyalai para pemain harus bagus Dan mendapatkan beasiswa Terlebih untuk siswa kelas 3 Junior discurs oleh Carter Karena sering bolos pelajaran Dan Junior sangat kesal Lalu meninggal punya basketnya Malam harinya Ibu Junior menetangi Carter Bertujuan untuk meluruskan masalah yang terjadi Ibunya juga mengatakan Junior sedang dipantau oleh pelatih dari Sacramento Lalu ibunya menyuruh Junior masuk Dan meminta maaf kepada Carter Seperti biasa Carter memberinya hukuman Seribu push up dan seribu suicide SMA Richmond mendapat menangan Untuk bermain di Turnamen Bay Hill Championships Berlanjut ke pertandingan Yang dimana sudah memasuki Carter keempat SMA Richmond tertinggal 6 angka Dengan sisa waktu 1 menit 22 detik Damian berhasil memasuki 3 angka Skor menjadi 3-3-7-6 Selisih 3 angka Mereka langsung melakukan press defense Dan memulakan hasil Bola untuk Richmond Damian mengoper bola ke Junior Dan berhasil memasukkan bola Selesih tinggal 1 angka Tim lawan menyerang Tapi Damian berhasil mencuri bola Dan langsung melakukan fast strike Atau serangan cepat Lagi lagi Damian memasukkan bola Dan menambah poin untuk Richmond Disini mereka unggul Tim lawan menyerang Pada saat melakukan shoot Kyle terkena kontak fisik Dengan pemen lawan Dan dianggap fall Atau pelanggaran Carter emosu dengan keputusan wasit Harus yaitu jadi offensive falls Atau chores Waktu pertandingan Dan hanya tersisa 9 detik lagi Carter menyuruh mereka Menjalankan pola linda Yang bertumbuh pada canyon Tapi disini canyon terjegal Dan terpaksa dimana Harus mengambil keputusan Dengan cepat Dan berhasil mencetakkan Mereka berhasil menjuari Turnamen tersebut Setelah pertandingan Warm dihambil Seorang penonton wanita Yang mengajaknya datang ke pesta Si wanita tersebut Dan Warm mengiyakannya Malam harinya Para pemain menjelanak dari motor Keluar untuk menghadiri pesta Di kamar lain Carter sedang menampun istrinya Carter menyampaikan bahwa Mereka berhasil menjuari turnamen Dan anak menjadi MPP Carter lalu mencari Damian Agar menyampaikan langsung kepada ibunya Ternyata tidak ada satupun pemain Yang ia temukan Carter pun mencari para pemainnya Lalu super taxi tiba-tiba Memanggilnya dan memberitahunya Mana para pemainnya pergi Di pesta Damian diajak salah satu wanita Untuk berenang Dan ya begitulah Mantap pokoknya Carter tiba di tempat pesta Bersamaan dengan orang tua musa Tusan wanita yang mengandalkan pesta Carter menyuruh Damian keluar dari kolam Dan memanggil semua pemain Richman Malam itu pun mereka pulang Dengan menggunakan bus Para pemainnya setengah sadar Karena mabuk Carter sangat marah Adakan kelakuan para pemainnya Setelah sampai Carter langsung menuju kantornya Dan Carter menerima laporan nilai dari para guru Dan Carter pun membacanya Ia menjadi stres Karena banyak pemain gagal dalam pelajaran Kesokan paginya Para pemain menuju tempat latihan Tapi latihan hari ini dibatalkan Dan mereka disuruh berkumpul di perpustakaan Ketika menjelaskan tentang nilai Tim O'Cross pun meninggalkan tim untuk kedua kalinya Pertandingan demi pertandingan dibatalkan oleh Carter Sampai semua pemain memenuhi syarat nilai Pada suatu pagi Para wartawan dan media berkumpul di SM Arrangement Untuk menanyakan kejelasan terkait Pembukuan tim basket SM Arrangement Pertandingan melawan Freeman Yang dikatakan sebagai pertandingan terbesar pun Tetap dikansel oleh Carter Hampir semua orang di kota Richmond Memuji pindahkan Carter Sampai-sampai toko Carter Dilempar ring batu Pada suatu malam Tim O'Cross melihat teman-temannya Dan mau hampirnya Teman-temannya terlibat perkelahian dengan asama lain Ia pun membantu mereka Rennie terlihat sedang cekcuk Deman pria di depannya Pria itu pun lalu menemak Rennie berkali-kali Setelah kematian Rennie Tim O'Cross mendatangi rumah Carter Ia terlihat sangat shock berat Ia terus-menerus memohon untuk kembali ke Tim Lalu Carter meloknya dan menenangkanannya Pada suatu pagi Semua dewan perwakilin staff melakukan rapat Untuk melakukan pemungutan suara Apakah pengunci melihatkan atau tidak Banyak dari wali murid mendukung agar penguncian dihentikan Bahkan menyuruh dewan staff untuk membecat Coach Carter Dan ketika pot berlangsung Hasil akhirnya Carter pun kalah Ia pun mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelatih Carter berjalan menuju ruangannya Untuk membereskan barang sebelum ia meninggalkan SMA Richmond Ia pun terkejut melihat para pemain sedang belajar dalam mawan basket Setelah berjuang belajar mati-matian Akhirnya satu persatu pemain berhasil mencapai nilai yang memuaskan Laporan nilai para pemain hasilnya memuaskan untuk Carter Dan akhirnya tim basket mereka kembali bertanding Setelah berakhirnya pembukaan tim yang dilakukan oleh Carter Pertandingan pertama mereka merawan SMA Erlington SMA Erickman memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup jauh Para pemain berkumpul di ruangan Coach Carter meneguh kabar Apakah mereka diundang dalam babak playoff CIF Dan kabar baiknya mereka diundang Tetapi kabar buruknya adalah mereka akan melawan SMA terbaik di negara bagian Waktu Estee Francis Hari pertandinganmu tiba Babak pertama penyesihan playoff CIF Sekolah St. Francis lebih diunggulkan Karena mempunyai pemain andalan yaitu T.E. Crane Yang dirumorkan akan menjadi first pick dalam NBA draft tahun depan Quarter pertama pertandingan berjalan sengit Kedua itu saling bertukar poin Pertandingan akan saya potong dengan teman-teman Untuk mempersingkat durasi Quarter kedua Junior menunjukkan skill-nya di hadapan T.E. Crane SMA Estee Francis semakin jauh mengungguli poin atas SMA Richmond Mereka tertinggal angka Carter bawa irama permainan dari Estee Francis Dan Carter menyuruh mereka untuk bermain menggunakan irama mereka sendiri Dan Junior disuruh menjaga ketat si T.E. Crane Worm terdesak dan mengopor block kembali kursus Kursus melakukan permainan terpoin dan masuk Kayaknya terkena fake shoot Tapi Junior berhasil melakukan block dengan sangat baik Junior juga berhasil merebut bola dari tangan T.E. Crane Dihabis ini dengan kursus yang merusak kesempatnya dan sudah tidak fokus Karena dijaga ketat oleh Junior Junior berhasil melakukan clean block kepada Crane Tapi Crane tidak terima dan mengatakan itu adalah pelanggara Waktu tersisa 23 detik lagi di quarter keempat Junior berhasil memasukkan bola dan membuat Richmond unggul Waktu di quarter terakhir tersisa 6 detik lagi Richmond unggul dengan satu angka Estee Francis melempar bola jauh ke depan Crane berlari mengajar bola Junior menjaga ketat Crane Crane melakukan shooting Dan Dan SMA Richmond pun kalah Stay healthy teman-teman Sampai berjumpa di film berikutnya Sampai jumpa di film berikutnya